sahabat safdah bertanya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat safdah Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam segmen sahabat safdah bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya alhamdulillah Alhamdulillah kembali saat ada pertanyaan dari sahabat safdah fsl2410 nama akunnya Ustaz pertanyaannya bismillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uhib bukafillah Ustaz katanya Alhamdulillah Masya Allah Afwan Anna mau nanya Ustaz perihal hukum mematikan centang biru pada WhatsApp syukron jazdaqallah khair mungkin boleh atau enggak mematikan centang biru jadi biar tidak ketahuan Iya betul biar orang nggak tahu kita baca atau belum ya pada asalnya ini hukumnya mubah ya tidak ada dosa kalau dilakukan dan tidak ada pahala kalau di Afwan tidak ada dosa kalau dilakukan tidak ada pahala juga kalau dilakukan begitu pula dalam meninggalkan tidak ada dosa ketika ditinggalkan tidak ada dosa ketika ketika tidak ada pahala ketika ditinggalkan eh sebagian orang mengatakan eh itu kan menjadikan orang berperasangka buruk-buruk kepada kita eh sehingga hal ini harusnya di haramkan atau dilarang kita katakan tidak demikian baik sebenarnya eh akun kita di WA atau di media sosial yang lainnya itu seperti rumah kita seperti rumah kita jadi orang yang masuk ke situ ya dia harus izin karena itu privasi kita misalnya ada orang menutup semua semua pintu rumahnya menutup semua selambu-selambu rumahnya sehingga tetangganya tidak bisa melihatnya sama sekali apakah dia di dalam ataukah tidak ada orang di dalam boleh tidak seperti ini boleh begitu pula dalam masalah 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 WA ini karena centang biru itu tujuannya adalah apakah orang tersebut sudah membaca apakah belum sehingga hal ini juga dibolehkan sebagaimana kita berada di dunia nyata ini kemudian kadang-kadang tujuan orang menghilangkan centang biru tujuannya kadang-kadang baik seperti misalnya start kadang itu saya tidak ada waktu untuk langsung menjawab sehingga saya harus memilih atau menunggu waktu yang luang untuk menjawab pesan itu saya tidak ingin orang lain tahu kalau saya sudah menjawab kemudian saya undur waktunya ini tujuan yang baik sehingga saya menaktifkan yang biru itu sehingga orang itu tidak menyangka saya menunda-nunda menjawab pesannya dan ini tujuan yang baik ini dibolehkan pada asalnya itu sesuatu yang mudah yang lebih mudah tadi kita samakan ruang di dunia maya dengan ruang di dunia nyata seperti kita punya rumah misalnya kita tutup semua pintu kita tutup semua selambut agar orang yang ada di luar rumah rumah tersebut tidak tahu apakah kita di dalam ataukah di luar ini dibolehkan begitu pula dalam dunia maya ya Allah Allah Masya Allah Syukur 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 Bagi sahabat Sabda yang ingin bertanya silahkan DM ke Instagram at Sabda TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sayang Terima kasih.